Sejumlah warga yang mengatasnamakan masyarakat tergabung dalam Sriwijaya Corruption Watch di kota Palembang mendatangi kantor imigrasi kelas 1 Palembang mendesak pimpinan agar menindak oknum imigrasi yang melakukan dugaan pungli Kita tahu bersama telah terjadi pungli gratifikasi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang terjadi di gratifikasi imigrasi ini Namina pastikan top BBM dan LPG Sambil membawa spanduk tuntutan agar pimpinan imigrasi dapat melakukan tindakan kepada oknum petugas imigrasi yang diduga melakukan gratifikasi atau dugaan pungli yang berpotensi mengakibatkan kerugian bagi negara Koordinator aksi SJW M. Sanusi menyampaikan dalam orasinya mengatakan bahwa sejatinya program pembuatan paspor yang diperuntukkan bagi rakyat tanpa dipungut biaya atau gratis Oleh karena itu, ia meminta untuk dibentuknya tim pencari fakta untuk melakukan penelitian dan pengawasan terhadap oknum yang diduga melakukan pungli di lingkungan kantor imigrasi kelas 1 TPI Palembang terhadap warga negara asing Bila mana tuntutan SJW ini tidak ditindaklanjuti para pendemo akan turun kembali ke kantor kementerian hukum dan HAM Republik Indonesia Menyatangi kantor imigrasi kelas 1 TPI Kota Palembang Mendukung Kepala Kakadim Imigrasi untuk melakukan meresapel Memutasikan atau menggantikan oknum-oknum yang nakal dalam melaksanakan tugasnya Terutama kita tahu bersama telah terjadi pungli gratifikasi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang terjadi di gratifikasi imigrasi ini Maka dari itu pada hari ini kami menyampaikan langsung ke kantor imigrasi agar supaya penerja ini betul-betul terlaksana Sesuai dengan moto daripada imigrasi itu sendiri berakhlak Sekaligus stop pungli, stop glorifikasi kepada pegawai-pegawai yang terjadi pada hari ini Maka dari itu kami minta dalam waktu dekat untuk melakukan resapel pegawai-pegawai yang melakukan pungli dan sebagainya Terutama oknum yang cukup punya jabatan di sini, maka dari itu kami minta waktu dengan cepat Kalau tidak, maka kami akan langsung sampaikan ke Kementerian Hukum dan Ulham di Jakarta Kemarin siapa yang dipintai pungli? Warga negara asing Warga negara asing yang sudah berlalut-lalut mengakibatkan bisa menjadi pungli Sekecil apapun itu menjadi pungli bagi kita Dan itu kita tantang dan kita lawan dalam hal hari ini Kemudiannya dipintai duit atau macam mana? Bermacam-macam, itu bisa pihak transfer dan bentuk uang, rata-rata bentuk uang dan sebagainya Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang, Muhammad Ridwan Menyambut baik akan hal ini dan pihaknya akan melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan pungli Yang diduga dilakukan oknum bawahannya Dari Palembang Sumatera Selatan, Kameramen M. Febrian, Palembang Baru TV melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya